Apakah juga pemerintah masih terbuka melakukan penambahan dana untuk BPD yang sebelumnya sudah mendapatkan alokasi dana PEN atau hanya untuk Bank BUMN saja? Nah sebetulnya ini kita melakukan analisa berdasarkan beberapa hal ya diantaranya penyaluran, kemudian efektivitas kredit gitu kan. Tidak hanya penyaluran angkanya saja akan tetapi juga efektivitas kredit dalam artian penyalurannya ini ke sektor-sektor yang bagaimana. Tentu kita menginginkan sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerja tinggi, kemudian sektor-sektor yang memang paling terdampak dan juga dampaknya kepada ekonomi cukup besar. Terutama sih yang diperhatikan adalah dampaknya kepada tenaga kerja. Nah dari sini semua bank bisa mengajukan setelah itu akan oleh Dirjen Perbendaharaan akan dianalisa mana yang akan diberikan tambahan. Jadi tidak menutup kemungkinan BPD lain atau bahkan bank-bank yang sudah menerima di tahap 1 dan tahap 2 untuk menerima penampatan dana berikutnya. Nah jika memang dibutuhkan dan juga hasil analisa kan mereka harus apply dan ada beberapa persyaratan itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibuat di Kementerian Keuangan. Untuk BPD sendiri Mbak Masyita, dulu kan Bu Menteri pernah bilang ini anggarannya 20 triliun gitu tapi sampai sekarang juga belum mencapai angka tersebut. Apakah di kuartal 4 ini mungkin untuk digelontorkan dana sebesar itu? Kita sih masih optimis ya karena kan penempatan dana di bank itu satuannya langsung besar-besar. Sehingga disbursement sebesar 10-20 triliun itu memang bisa terjadi percepatan. Terutama karena ini memang penempatan dana ini prosesnya cukup simple. Jadi bank yang memenuhi persyaratan, mendaftarkan, kemudian diperiksa oleh Dirjen Perbendaharaan, kemudian sesuai kondisi ekonomi dan juga kelayakan bank tersebut, maka akan langsung diberikan. Jadi memang ada segmen kita memperhatikan tenaga kerja, akan tetapi juga memperhatikan wilayah kerja gitu ya. Jadi kan kita juga ingin pemulihan ekonomi itu merata di seluruh Indonesia gitu. Dan juga melihat komposisi tenaga kerja yang ada di suatu daerah. Dan juga tipe-tipe sektor ya, karena ada sektor-sektor yang memang lebih labor intensif daripada sektor lainnya. Hingga saat ini berapa bank sih yang masih dalam proses herikasi dan antre untuk mendapatkan penempatan dana pemerintah ini? Cukup banyak sih, cukup banyak bank yang mendaftar. Jumlah persisnya saya tidak hafal, akan tetapi sebagian, kita memilih berdasarkan itu tadi, dari segi size ya. Size bank, kemudian dari segi daerah, kemudian dari segi employment gitu ya. Dan juga bank yang sudah menerima di tahap satu, kalau memang disbursement levelnya bagus dan memang tersebar sektor-sektor dan penerima kreditnya, maka bank tersebut dapat ditambahkan lagi. Jadi, ini isu administrasinya lebih sedikit, lebih burdennya tidak terlalu besar. Sehingga kita optimis sih bahwa persebaran di BPD, terutama untuk mengejar disbursement di kuartal 4 ini, akan lebih dapat tercapai dengan cepat dibandingkan, karena ada beberapa program PEN lain, kami kan juga melakukan analisa, ada beberapa program yang disbursementnya lebih lambat dari program lainnya, itu dianalisa, kemudian dilakukan realokasi. Kita melihat program mana yang lebih lambat, atau misalnya kurang efektif mencapai tujuan tahun ini, kita alihkan dulu, kemudian pengeluaran tersebut bisa ditambahkan di anggaran tahun depan.